Intro Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Christian di Piascom Channel Oke, kali ini saya akan membahas PC Gaming 8 jutaan part kedua PC Gaming 8 juta setengah ini, part yang kedua ini temanya adalah Snow White Nah, Snow White ini bukan berarti semuanya seberat putih, tetap ada kombinasi hitam, ada kombinasi silver Jadi, tetap dominan di warna putihnya, tapi performanya ciamik sorong Pengen tahu speknya seperti apa? Sekarang kita lihat Oke, karena temanya Snow White, PC putih Saya akan memberikan kesan-kesan tema salju-saljulah Nah, oke? Nah, lagi ini lebih cocok Terus, PC Gaming 8 juta setengah ini bisa menjalankan GTA V Dengan settingan Ultra, dia bisa berjalan di 60 fps ke atas, bisa tembus sampai 100 juga Dan kalau untuk game AMD, Tomb Raider itu kan gamenya AMD, dibeli sama AMD Itu bisa tembus sampai 60 fps Jadi, game 8 juta setengah ini performanya tidak diragukan banget Saya memilih komponen yang tidak terlalu murah-murah Kalau agak-agak memilih komponen yang terlalu murah-murah Mungkin jatuhnya cuma sekitar 7 juta setengah atau 7,8 juta Tapi, tidak ada temanya Komputer ini bukan elegan lagi Tapi, komputer ini sporty Nah, ini kan depannya seperti sporty, anak muda banget gitu loh Terus, di dalamnya temanya warna putih Nah, jadi temanya ini berbeda dengan yang kemarin Kalau kemarin, rata-rata elegan Kelihatan mewah, kalau ini sporty banget Nah, seperti itu Sekarang saya akan membahas detail spesifikasi dari komputer Snow White ini Harganya 8 juta setengah, tapi spesifikasinya keren Brandnya juga keren, performanya juga keren Pertama-tama, untuk prosesornya saya memilih Intel Core i3 7100K Bilek Jadi, dia di atasnya Skylight Jadi, dia generasi 1151 versi yang kedua Jadi, di atasnya Skylight Socket 1151, dia KBilek Dan dia sudah 3,9GHZ Nah, udah tinggi banget Dibeda dengan Intel Core i3 yang 6100K Dia lebih tinggi daripada generasi Skylight Terus, habis itu sudah support VR Nah, seperti itu Dia tetap 4 core Terus, kalau untuk motherboard-nya Saya memakai MSI B250 Mortar Mortal Artic Mortal Artic ini warnanya semuanya serba putih Jadi, dia putih ada gradasinya abu-abu Tapi, tetap dominan warna putih Terus, sudah double head sink Jadi, di atasnya ada pendinginnya Di sampingnya juga ada pendinginnya Di tempatnya port-portnya itu juga ada shield-nya penutupnya Jadi, dia hampir seperti pendingin, tapi itu shield Terus, kelebihan dari MSI B250 Mortal Artic ini Semuanya sudah armor steel Mulai dari memorinya sudah armor steel VGA-nya juga armor steel Jadi, untuk menahan Kalau pak kena akan memakai GTX 1070-1080 yang besar-besar Agar pelindungnya tidak patah Nah, jadi dia kuat untuk menahan VGA besar Jadi, dia dilapisi dengan steel Terus, dia sudah support Intel Optane Memory Seperti yang saya jelaskan di video kemarin Kalau kena akan belum tahu apa itu Intel Optane Memory Bisa cek di video sebelumnya Terus, kalau untuk di bagian belakangnya Port-nya lumayan lengkap Nah, jadi dia ada tanda-tanda warna merah Warna merah itu disebut killer Terus, ada DisplayPort, ada HDMI, ada USB-C Nah, ada audio 7.1 Terus, kelebihan MSI ini ada port gaming mouse Jadi, kalau agak-agak menancapkan mouse di tempatnya mouse makronya Itu, biarpun agak-agak membeli mouse 50 ribuan Bisa disetting makro dengan software MSI Dan tetap memakai EZ-Debooklet Jadi, kalau motherboardnya rusak, VGA-nya rusak, prosesornya rusak Ada indikatornya Nah, terus, habis itu motherboard MSI ini support extension light Nah, jadi dia ditancapkan extension-nya di bawah di motherboard ini Ini di 4 pin, nah, itu bisa diatur dengan melalui software Terus, untuk bagian audionya yang 7.1 Sudah ada LED-nya warna putih Nah, tapi itu tidak bisa diganti-ganti Karena motherboard ini tidak RGB Jadi, dia identik dengan warna putih Dan motherboard ini ukurannya adalah M-ATX Atau middle ATX Jadi, kalau ATX itu yang besar Habis itu M-Middle, bawahnya lagi Mini-ATX Nah, seperti itu Terus, kalau untuk fitur-fitur bawaan software dari MSI Itu lumayan cukup lengkap Kalau kita mau OC, mau ngecek fan, mau ngecek temperatur Mau ngecek temperatur atau sistem-sistem yang ada di sini Lewat handphone juga bisa Karena dia seperti merekes gitu loh Jadi, apapun yang bergerak di dalam komputer ini Bisa kita cek di handphone Mulai dari temperatur, kecepatan fan, suhunya berapa Atau apa saja bisa di cek di handphone Mulai dari light juga Dan untuk VGA card Karena motherboard-nya putih Casing-nya putih Saya juga memakai warna putih Nah, kebetulan saya memakai merek yang sama Sebenarnya saya memakai ASUS Cuma stoknya ASUS habis Jadi, saya memakai MSI GTX 1050 Ti 4GB 128-bit dan DDR5 Dia ada DirectX 12 Terus, di dalamnya ini sudah include Gamecaster Premium Selama 1 tahun Dan dia sudah dual fan Jadi, lumayan dingin dibandingkan dengan yang VGA 1 fan Nah, seperti itu Cuma, atasnya tidak ada backplate Terus, GTX 1050 Ti 4GB dual OC dari MSI ini juga support Nvidia Enso Jadi, pada waktu kita men-print screen gambar Itu keluarnya gambar Kalau video, keluarnya video Tapi kalau ini, print screen-nya berupa 3D Dan hasilnya tadi bisa kita lihat di dalam VR Nah, jadi benar-benar keren teknologinya Nvidia ini Terus, VGA ini benar-benar irit banget Hanya 75W TDP-nya Jadi, dia tidak membutuhkan power Dan minimum power supply-nya cuma 300W Dan untuk memori, saya memilih dari grup tim Elite Nah, tapi ini seri yang kencangnya Yaitu Team Dark Extreme T-Force Nah, seperti ini modelnya, seperti Batman banget Dia dominan dengan warna silver Jadi, masih tetap nyambung dengan temanya Snow White ini Dibalut dengan hitam Wah, keren banget Nah, ini benar-benar keren Nah, dia 8GB 4x2 biji DDR4-2400MHz Nah, terus dia sudah CL14 Latency-nya sudah 14 Kenapa saya tidak memasang 8GB single Padahal 8GB single lebih murah Gimana-gimana 4GB x 2 Melawan 8GB x 1 Lebih kencang 4GB x 2 Karena dual channel-nya berjalan Kalau 8GB x 1 biji Dia masih jalan di single channel Tapi kalau kit, 8GB kit Dia berjalan di 2 channel atau 2 jalur Jadi, dia lebih cepat daripada single 8GB Untuk menimbulkan kesan warna putihnya Biar kelihatan benar-benar putih Saya memasang fan Tapi, di dalam paketan ini Saya tidak memasukkan harga fan Jadi, 8 juta setengah itu Tidak include 3 fan Eh, 4 fan Nah, 4 fan ini saya pasang di depan 3 Nah, seperti ini Jadi, dia bisa mendinginkan di dalam ini Di dalam komponennya ini Tetap menambah artistik Jadi, kelihatan seperti mata-mata-mata gini Terus, saya pasang di bagian belakang Untuk menyedot Nah, itu satu Jadi, airflow-nya tetap masuk dan keluar Keluar dari belakang Karena di atas tidak ada lubang udara Otomatis keluar dari belakang Dan fan ini sudah silent Jadi, dia tidak berbunyi Tapi, kecepatannya benar-benar kencang lah 2200 RPM Nah, ini fan ini sudah kencang Silent lagi Warnanya ada warna putih Ada biru Ada merah Nah, jadi ada beberapa pilihan Terus, kalau untuk power supply-nya Berhubung komputer ini Hanya membutuhkan daya 300 Watt Otomatis, saya memakai Power supply 450 Watt 80 Plus Dari Thermal Tech Akan-akan bisa membeli yang lebih mahal lagi Atau yang lebih tinggi lagi Juga bisa 80 Plus Brown 80 Plus Gold 80 Plus Platinum Dan lain-lain Semakin tinggi, semakin mahal Dan semakin pure Tapi 80 Plus ini sudah pure Untuk penyimpanannya Biar tidak terlalu bengkak harganya juga Saya memakai 500 GB Tanpa SSD Kalau ditambah SSD Mungkin tambah 700an ribu Atau kalau hard disknya menjadi 1 Tera Mungkin tambah 250 ribu Tapi ini hanya memakai 500 GB Dan yang terakhir untuk casingnya Nah, casingnya ini adalah produk baru Dia itu biasanya memproduksi headset, keyboard, dan lain-lain Tapi ini memproduksi casing Namanya adalah Sades Leviathan Nah, seperti ini Terus, kalau untuk harga Sades Leviathan ini harganya cuma 350 ribu Jadi dia murah Dan dia support ATX juga Jadi dia support 3 M-ATX, ATX, dan Mini-ITX Terus, dibawahnya sudah PSU cover Jadi dia bisa menutupi kabel-kabel yang perantakan Jadi kelihatan lebih elegan Nah, casing ini murah, elegan Sampingnya juga transparan Tapi tidak full transparan Jadi tidak transparannya seperti ini Nah, jadi ini sudah cukup untuk men-show up hardware-nya akan-akan di dalam Nah, seperti itu Terus, di belakang-belakangnya itu sudah ada kabel manajemen Jadi dia timbul di belakangnya ini Untuk menyimpan kabel-kabel Agar bisa disembunyikan dengan rapi Nah, seperti itu Dan dia juga mendapatkan satu buah free fan Satu buah fan Nah, terus fan-nya itu saya lepas Saya ganti semua dengan fan ID cooling warna putih Dan di bagian sana warna putih Free-nya itu sebenarnya ada di depan sini Cuma saya pindah Sades Leviathan ini Depannya juga transparan Jadi dia ada plastiknya Untuk melihatkan bagian dalamnya ini Nah, ini Terus, di depan ini ada udara masuk Yang dikeluarkan di belakang Terus, dia juga support USB 3 Jadi, USB 3-nya ada 2 USB 2-nya ada 1 Audio, audio, dan power, dan reset Nah, jadi ini cukup lengkap Terus, kalau agak-agak penasaran berapa total harganya ini Dan spesifikasinya detail seperti apa Bisa cek di sini Oke Benar-benar murah kan 8 juta setengah lebih sedikit Akankan bisa mendapatkan PC Snow White yang ganteng seperti ini Sekarang saya akan tes di 2 game berat Pertama-tama itu GTA V settingan Ultra Dan Tomb Raider settingan Ultra Tapi kalau Tomb Raider ini game-nya AMD Kalau GTA V ini game universal Bisa AMD, bisa Nvidia Dan saya juga akan tes di 3DMark Tapi dia bukan yang di Firestrike-nya Tapi di Skydriver Jadi dia khusus Testing untuk PC gaming middle Middle-end Jadi bukan untuk PC gaming high-end Oke Sekarang kita lihat Terima kasih telah menonton! 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 Kalau menonton! Terima kasih telah menonton! Gerai Daniel unit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! juga most steel series msi nah ini harganya 100.000 dan ini harganya 350.000 jadi totalnya 450.000 gratis selama persediaan masih ada jadi kalau stoknya ini habis otomatis akan tidak akan mendapatkan free dan promonya ini saya batasi dengan 20 orang ya bukan 20 orang karena memang saya mempunyai emos ini 20 biji dan mempunyai emos pad ini 20 biji jadi untuk 20 pembelilah kalau nggak cocok misalkan punya uang lebih atau kepingin wah kalau saya nggak suka MSI wah saya nggak suka memori nya tim terserah mau diganti memori yang lebih murah atau motherboard yang lebih murah agar bisa mendapatkan harga 7 juta terserah akan-akan karena yang punya uang akan bukan saya Oke saya Dedy Kristian di Kiascom Channel salam teknologi